Peristiwa kebakaran terjadi hari Minggu pagi 23 April 2017, menghanguskan 4 buah rumah warga desa Kapar RT4. Untuk meringankan korban kebakaran dan peduli terhadap sesama, pihak warga sekolah secara swadaya mengumpulkan bantuan diserahkan kepada para korban kebakaran. Ada pun yang diberikan kepada pihak korban kebakaran terdiri dari bahan sembako dan santunan yang langsung diberikan secara simbolis oleh Kepala Sekolah MTSN 9 Tabalong, Rudian Syah. Dan pada hari ini kami baru bisa sekarang berkunjung untuk memberikan santunan atau bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ada pun santunan yang kami berikan ini kami kumpulkan dari segenap para siswa dan guru-guru dan TU Madrasa Sanwani Merupudak, sehingga dengan terkumpulnya barang-barang tersebut pada hari ini kami bisa kontribusikan ke orang yang membutuhkan ini. Nah oleh karena itu, apapun yang kami berikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan kepada yang kena bencana kebakaran. Ini menandakan kepedulian kami terhadap masyarakat ini. Walaupun yang kebakaran ini diantaranya ada satu siswa dari Madrasa Sanawiyah Negeri 9 Merupudak bersama gurunya, namun kami tidak memandang bulu artinya dalam empat keluarga atau empat kurban, kami akan tetap memberikan bantuan kepada mereka. Demikian. Selain itu juga bantuan telah datang dari pihak luar yakni pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, Dina Sosial dan BPBD Tabalong, Badan Amil Zakat Infak Sadakah Tabalong, Swadaya Masyarakat Media Sosial Peduli Tabalong, dan juga masyarakat perorangan yang datang langsung. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dari Bapak-Bapak yang telah membantu kurban bencana ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga di lain hari kami berhati-hati dalam wilayah ini untuk menyampaikan lain kali yang lagi ada terjadi yang semacam ini. Semoga apa yang kami alami ini, kami mengucapkan terima kasih dan kami selalu bersama-sama menjaga lingkungan kami dan selalu berdoa semoga Allah Ta'ala selalu melintahkan hidayah dan petunjuk bagi warga kami. Dengan kegiatan yang telah dilakukan warga sekolah MTS N9 Tabalong dapat meringankan beban kepada para korban dan juga meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Pemkap Tabalong menghabarkan.